Partai penukung Bobi Nasution untuk maju di Pilgub Sumatera Utara terus bertambah. Setelah sejumlah partai dari Kualisi Indonesia maju, kini giliran PKS yang secara resmi mengusung menantu Joko Widodo untuk menjadi orang nomor satu di Sumatera Utara. Presiden PKS Amat Saehu secara resmi menyarakan surat rekomendasi kepasangan bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution dan Surya. Dengan rekomendasi dari PKS, semakin bertambah dukungan terhadap menantu Presiden Joko Widodo tersebut pada kontestasi Pilkada mendatang. Sebelumnya, Bobi Nasution sudah mendapat dukungan dari Koalisi Indonesia maju dan kini menjadi Koalisi Besar Kim Plus dengan adanya dukungan dari Nasdem, PKS, dan PKB. Dengan PKS, kita sampaikan apa namanya, apa pandangan kita terhadap Sumatera Utara, pengalaman berulang, pandangan dari kami, dari saya, dan seuruh-uruh untuk Sumatera Utara. Ini sejalan juga dengan pandangan PKS untuk mengambil Sumatera Utara. Bakal calon wali kota Medan, Rida Dharma Jaya, menerima surat rekomendasi dari PDI Perjuangan. Sebelumnya, Akademisi Rida Dharma Jaya juga telah menerima surat rekomendasi dari Partai Kebangkitan Bangsa. Selain Rida Dharma Jaya, dari bursa bakal calon wali kota Medan ada nama lainnya yakni Riko Waas dan mantan wakil wali kota Medan, Aulia Rahman. Dari Medan, Sumatera Utara, Amat Ridwan Nasution melaporkan.